Halo Sobat Bola, berikut ini hasil lengkap pertandingan Timnas Indonesia U23 di babak kualifikasi PLA Asia U23 dan kelas main lengkap sampai hari Jumat tanggal 29 Oktober Hasil pertandingan di lag pertama, Timnas Indonesia U23 kalah 2-3 dari Australia Kemudian di lag kedua, Timnas Indonesia juga kalah 1-0 dari Australia Dengan hasil tersebut, Timnas Australia berhasil menang agregat 4-2 dan berhasil lolos ke putaran final PLA Asia U23 2022 Sedangkan dengan hasil ini, Timnas Indonesia sudah dipastikan gugur Dan berikut ini kelas main terbaru kualifikasi PLA Asia U23 2022 Untuk grup A, sementara ini dipimpin oleh Qatar dengan koleksi 6 poin dibuntuti Suriah dengan koleksi 4 poin Sementara itu, Sri Lanka sudah dipastikan gugur Kemudian di grup B, Tajikistan memimpin dengan koleksi 6 poin Dibuntuti Iran dengan koleksi 6 poin juga Di grup B ini, Libanon dan Nepal sudah dipastikan gugur Kemudian untuk grup C, dipimpin oleh Irak dengan koleksi 3 poin Dibuntuti Bahrain dengan koleksi 3 poin juga Di grup C ini, Maladewa sudah dipastikan gugur Kemudian di grup D, sementara ini Kuwait memimpin dengan koleksi 3 poin Kemudian di grup E, Uni Emirat Arab memimpin dengan koleksi 3 poin Dibuntuti Oman, India, dan Kyrgyzstan dengan koleksi 3 poin juga Kemudian di grup F, Jordania memimpin dengan koleksi 3 poin Dibuntuti Turkmenistan dengan koleksi 3 poin juga Kemudian di grup G, Australia ada di peringkat pertama dengan koleksi 6 poin Dengan hasil ini, Australia berhasil lolos ke putaran final Piala Asia U23 Sedangkan timnas Indonesia sudah dipastikan gugur Kemudian grup H, dipimpin oleh Korea Selatan dengan koleksi 6 poin Dibuntuti Singapura dengan koleksi 4 poin Di grup H ini, Filipina sudah dipastikan gugur Kemudian untuk grup E, dipimpin oleh Vietnam dengan koleksi 3 poin Untuk grup J, sementara ini dipimpin oleh Malaysia dengan koleksi 6 poin Dibuntuti Thailand dengan koleksi 4 poin Sementara itu, Laos sudah dipastikan gugur Dan di grup K, Jepang sudah dipastikan lolos ke putaran final Piala Asia U23 Setelah dari 2 pertandingan berhasil mengoleksi 6 poin Dan berikut ini kelas main terbaru untuk posisi 2 terbaik Nantinya 4 tim yang ada di posisi kedua terbaik akan lolos ke putaran final Piala Asia U23 Kemudian 3 tim yang sudah berhasil lolos ke putaran final Piala Asia U23 2022 Yaitu Uzbekistan, Jepang, dan Australia Dan untuk top skor sementara kualifikasi Piala Asia U23 Dipimpin oleh Hashim Ali dan Park Jeong In dengan koleksi 4 go Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya sobat Dadah